Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat sekalian pada kesempatan kali ini kita akan membacakan bagaimana kisah penciptaan Hawa hawa diciptakan Allah sebelum masuknya Nabi Adam ke surga hal ini dijelaskan oleh Muhammad bin ishaq bin Yasar dari lahirnya surat al-Baqarah ayat 35 yang artinya Hai dan kami berfirman Wahai Adam tinggal engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu tetapi janganlah kamu dekati pohon ini nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim Muhammad bin ishaq bin Yasar menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwa hawa diciptakan dari tulang rusuk yang paling pendek sebelah kiri ketika Adam dalam keadaan tidur dalam kitab as-sohi hain disebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda sampaikanlah pesan kebaikan kepada kaum wanita karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas Hai jika engkau berusaha meluruskannya dengan keras berarti engkau telah mematahkannya dan jika engkau membiarkannya maka ia akan senantiasa bengkok maka sampaikanlah pesan kebaikan kepada kaum wanita hadis riwayat Bukhari dari riwayat yang telah disebutkan dapat diperoleh kesimpulan yang pertama hawa diciptakan sebelum Nabi Adam masuk ke dalam surga kemudian yang kedua hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok ketika Nabi Adam tidur kemudian yang ketiga Nabi Adam dan hawa diperintahkan tinggal di dalam surga dan boleh menikmati berbagai makanan di surga namun dilarang mendekati sebuah pohon Hai demikianlah kisah penciptaan hawa yang dapat kita baca dari buku kisah suhih para Nabi jilid satu halaman 40 sampai dengan 42 Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!